Halo Sobat Biota, selamat datang di zona sekolah Materi ketiga, Bab Fungi Di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai ciri umum dari jamur Struktur umum tubuh jamur dan cara hidup jamur Nah untuk materi ketiga ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi dari jamur atau fungi Jamur dapat diklasifikasikan dengan cara melihat struktur hivak Yaitu jaringan yang berbentuk rambut tipis, panjang dan berwarna keputih-putihan Yang membentuk tubuh jamur Nah perbedaan dari struktur hivak ini merupakan dasar dari klasifikasi kekerabatan jamur Dan juga jamur diklasifikasikan berdasarkan alat berkembang biaknya Jadi pengklasifikasian jamur ini dilihat dari dua sektor ya Yaitu jenis hivak dan alat berkembang biaknya Nah dari dasar pengklasifikasian ini jamur dikelompokkan menjadi empat jenis atau empat kelompok Yaitu zigomisota, askomisota, deuteromisota, dan basidiomisota Nah kita akan bahas satu persatu oke Kita mulai dari zigomisota Zigomisota adalah jenis jamur yang bereproduksi secara seksual menggunakan spora Yang bernama zigospora Yang dihasilkan oleh organ reproduksi yang bernama zigosporangium Sementara itu jenis dari hivaknya adalah hivak aseptat Atau hivak yang tidak memiliki sekat Jamur zigomisota umumnya bersifat mikroskopik Dan tidak terlihat oleh mata manusia Jamur ini juga tidak menghasilkan tubuh buah Istilah yang umum digunakan untuk jamur yang tergolong sebagai zigomisota adalah jamur kapang Jamur yang tergolong sebagai zigomisota umumnya dapat ditemukan salah satunya pada roti yang telah berjamur Atau pada benda membusuk yang ada di tanah Contoh zigomisota yang berperan penting bagi manusia adalah jamur tempe Yang bernama Rizofus oligosporus Seperti jamur pada umumnya, zigomisota dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual Reproduksi seksual pada jamur zigomisota terjadi menggunakan organ reproduksi zigosporangium Yang menghasilkan zigospora Sedangkan reproduksi secara aseksual pada zigomisota terjadi menggunakan sporangium Yang menghasilkan zigospora Reproduksi seksual zigomisota dimulai dengan bergabungnya sitoplasma atau plasmagami pada hipa Dari dua individu jamur haploid yang berbeda Proses ini akan menghasilkan hipa dengan banyak inti sel Yang kemudian membentuk zigosporangium dan akan menghasilkan zigospora Nah di dalam zigospora terjadi proses penyatuan inti sel Disebut dengan karyogami Pada proses ini akan menghasilkan sel diploid Sel diploid pada zigospora ini kemudian mengalami meosis Berkecambah membentuk sporangium dan melepaskan spora yang bersifat haploid Sedangkan reproduksi aseksual jamur zigomisota dilakukan tanpa proses plasmagami atau karyogami Melainkan dengan langsung membentuk sporangium dari hipa haploid Sporangium ini kemudian akan membentuk spora dengan pembelahan mitosis Yang akan tersebar dan membentuk individu baru dengan sifat genetis yang identik Kelompok kedua adalah askomisota Askomisota merupakan kelompok fungi terbesar yang masuk dalam subkingdom dikarya Atau fungi tingkat tinggi Penamaan askomisota diambil dari kata askus Yang berarti kantung Karena dapat menghasilkan struktur tubuh buah seperti kantung Askomisota dapat bereproduksi secara seksual Yaitu menghasilkan askospora Dari struktur askus atau kantung Dan juga bisa bereproduksi secara aseksual Yaitu menghasilkan konidiospora Walaupun begitu beberapa askomisota hanya dapat bereproduksi secara aseksual Yang artinya tidak dapat menghasilkan askus atau kantung Seperti halnya Jamur travel Dan morels Selain itu sebagian askomisota juga bersifat uniseluler Berupa jamur agi Contohnya Candida Albicans Oh iya jenis hipa dari kelompok askomisota ini adalah jenis hipa yang bersekat ya Siklus hidup askomisota terdiri dari siklus seksual maupun aseksual Siklus seksual dimulai ketika dua jenis hipa haploid yang telah membentuk askogonium kawin Melakukan peleburan atau plasmogami Dan menghasilkan hipa dikaryotik Hipa yang berinti ganda Terus bergabung membentuk struktur kompleks askokarp Atau yang bisa kita sebut sebagai tubuh buah dari askomisota Askus atau kantung diploid akan terbentuk dari hipa dikaryotik Kemudian melakukan meosis Dan menghasilkan banyak askospora haploid Askospora tersebut kemudian akan disebarkan Dan dapat bergerminasi atau tumbuh pada kondisi yang sesuai Membentuk hipa haploid kembali Sedangkan siklus hidup aseksual dimulai ketika hipa haploid membentuk struktur konidia Yang kemudian membelah menghasilkan konidiaspora Nah konidiaspora ini akan tersebar dan dapat bergerminasi pada kondisi yang sesuai Membentuk hipa haploid kembali Fungi askomisota memiliki peranan penting nih Dalam ekosistem maupun kehidupan manusia Secara umum askomisota berperan sebagai pengurai pada ekosistem Dan dapat bersimbiosis dengan alga membentuk lisene Dan juga bisa bersimbiosis dengan akar tanaman membentuk mikoriza Beberapa jenis askomisota juga dapat berperan dalam pembuatan bir atau roti Terus penghasil antibiotik atau bahkan pembuatan kecap Kelompok ketiga adalah basidiomisota Merupakan kelompok fungi terbesar kedua setelah askomisota Dan masuk ke dalam subkingdom dikarya Fungi tingkat tinggi Basidiomisota sering disebut sebagai jamur payung Karena memiliki struktur tubuh buah seperti payung Basidiomisota dapat bereproduksi secara seksual Yang menghasilkan basidiospora Dari struktur basidium Dan juga bisa bereproduksi secara aseksual Menghasilkan konidiospora Sedangkan jenis dari hipanya adalah hipa yang tidak bersekat Siklus hidup basidiomisota terdiri dari siklus seksual dan aseksual juga Siklus seksual dimulai ketika hipa haploid jenis yang berbeda Itu melakukan peleburan sitoplasma Atau disebut dengan plasmagami Yang akan menghasilkan hipa dikaryotik atau berinti ganda Dan akan bergabung membentuk struktur kompleks Basidiokarp atau yang bisa kita sebut sebagai Tubuh buah payung dari basidiomisota Tubuh buah payung ini bersifat diploid Dan akan terbentuk dari hipa dikaryotik Setelah itu kemudian melakukan myosis Dan menghasilkan banyak basidiospora haploid Nah basidiospora haploid ini Kemudian akan disebar Dan dapat bergerminasi Atau tumbuh pada kondisi yang sesuai Membentuk kembali hipa haploid Nah sedangkan untuk siklus hidup aseksual dimulai Ketika hipa haploid membentuk struktur konidia Yang kemudian memelah menghasilkan konidiaspora Konidiaspora akan tersebar Dan dapat bergerminasi pada kondisi yang sesuai Membentuk hipa haploid lagi Fungi basidiomisota juga memiliki peranan penting Bagi ekosistem maupun kehidupan manusia Secara umum basidiomisota juga berperan Sebagai pengurai pada ekosistem Dan beberapa jenis dari kelompok basidiomisota Dimanfaatkan sebagai bahan makanan Seperti jamur kuping Kelompok yang keempat adalah Deuteromisota Tapi sebelum itu For your information sob Channel ini memiliki bab konten Di antaranya Zona sekolah, zona binatang, zona akuatik Zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan Zona biotraveling Channel ini dalam tahap pengembangan Maka akan sangat berharga bagi kami Jika sobat biota semua membantu channel ini untuk berkembang Minimal dengan cara Men-subscribe channel ini Jadi Kelompok deuteromisota ini memiliki HIPA yang bersifat aseptat Atau HIPA yang tidak memiliki sekat Dan kelompok jamur deuteromisota ini Merupakan satu-satunya jenis kelompok jamur Dalam kelompok fungi Yang belum diketahui dengan jelas Bagaimana tahapan seksualnya Pada saat mereka bereproduksi Kelompok jamur deuteromisota ini Tidak memiliki askus Seperti yang dimiliki oleh Kelompok jamur askomisota Dan juga tidak memiliki basodium Seperti yang dimiliki oleh Kelompok jamur basidiomisota Oleh karena itu Jamur jenis ini sering juga Disebut dengan jamur yang tidak sempurna Kelompok jamur deuteromisota ini Bereproduksi secara aseksual Melalui konodia Seperti halnya Kelompok askomisota Dan juga basidiomisota Namun para ahli belum berhasil Menemukan adanya Proses reproduksi secara seksual Pada jamur jenis ini Sehingga seluruh jenis fungi Yang belum jelas Bagaimana proses reproduksinya secara seksual Dikelompokkan ke dalam kelompok deuteromisota Oleh karena itu Kelompok jamur jenis ini Sering disebut Dengan kelompok jamur Yang menjadi tempat sampah Bagi jamur-jamur yang proses reproduksi Seksualnya belum dapat dipastikan Nah jika ada salah satu jamur Dalam kelompok jamur deuteromisota ini Yang sudah ditemukan proses reproduksinya Secara seksual Maka jamur itu akan dimasukkan Kedalam kelompok jamur Askomisota Atau basidiomisota Nah jadi itu ya Materi dari klasifikasi fungi Jadi klasifikasi fungi Bisa didasarkan dari dua unsur Yaitu Dilihat dari Jenis hipanya Dan juga Alat reproduksinya Semoga apa yang saya jelaskan Dari awal sampai akhir Bisa dimengerti Dan hidup Untuk sobat biota semua Jika ada yang mau ditanyakan Tuliskan saja Dalam kolom komentar Jangan lupa juga Tonton dan pelajari Video Pembelajaran Yang lainnya Jadi See you next video sob Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!